Halo Gemini, selamat datang di Free Nimo Tarot Channel. Apa kabar Gemini? Semoga kamu sehat, semoga bahagia, semoga dimudahkan di segala sisi hidupmu. Terutama ketika mau memasuki tahun 2023, semoga dimudahkan semuanya. Ini adalah tentang glow upmu di tahun 2023 untuk para Gemini. Tapi selain fisik, pastinya lebih ke inner kamu, ke spiritual kamu, gimana sih glow upmu? Karena itu seperti yang lebih menentukan untuk glow upmu secara fisik, dilihat dari energi dan auramu. Oke, tapi tetap ya Gemini ini adalah pembacaan umum, jadi nggak mungkin 100% cocok, resonate, atau nyambung. Disarankan ke personal reading, di mana nomor WhatsAppnya banyak lewat. Dan nanti hasilnya dari reading ini semua dikembalikan kepadamu ya dalam langkah. Aku juga sarankan kamu cek Moon and Rising kamu ya, cari aja di Google, nanti kamu tinggal masukin data-datamu. Oke, bismillah ya, Gemini kita lihat glow upmu. Nanti di tahun 2023 seperti apa sih? Oke, ada dua nih. Di 2023, bari para Gemini, dimulai dengan bahwa semuanya akan baik-baik saja di semua sisi. All is well in my world. Semuanya baik-baik saja di segala sisi Youtubemu. Amin, 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 amin. Diklaim aja energy positifnya ya. Semuanya berjalan untuk kebaikan kamu ya. Out of this situation, only good will come, I am safe. Semuanya akan baik-baik saja. Dari segala situasi, nanti endingnya bagus. Endingnya baik-baik saja ya. Dan kamu akan baik-baik saja menemukan suatu kedamaian. Dan kedamaian itu sepertinya keharmonisan itu menimbulkan suatu sisi di inner kamu ya bercahaya. Dan nampak di luar ya. Oke, coba kita lihat satu lagi tentang setiap pemikiranmu yang kamu pikirkan adalah untuk menciptakan ke depan. Jadi ini tentang manifestasi. Dari titik ini untuk memikirkan hal yang baik-baik. Bahwa ke depan akan baik-baik. Ke depan kamu akan memujudkan harapan dan impianmu. Harapan dan impian pasti setiap orang beda-beda. Nah, manifestasiin dari sekarang ya. Di sini dikatakan bahwa semesta totally, totally itu support kamu di setiap pemikiran kamu ya. Kamu memilih untuk memikirkan dan mempercayai bahwa semuanya itu unlimited. Nggak terbatas untuk semesta untuk mewujudkan harapan dan impianmu ya. Kamu memilih keseimbangan, harmoni, dan kedamaiannya seperti yang aku bilang tadi. Dan kamu akan mengekspresikannya di kehidupanmu. Jadi kalau aku lihat kamu akan bersinar glow up di 2023. Kamu terlihat lebih cemerlang. Kamu terlihat lebih auranya. Dan orang lebih tertarik untuk dekat denganmu. Tapi pastinya hati-hati karena pasti ya orang tuh ada aja yang ingin menguras energi kamu. Dari dia yang nggak mau kalah, jadi suka iri sama kamu. Ya, tapi apapun itu aku lihat nanti kamu juga lebih dewasa. Sehingga kamu seperti digambarkan. Every thought you think is creating your future. Pastinya kamu apa ya, dengan memikirkan yang baik-baik saja. Orang-orang yang sepertinya kayak menguras energimu itu kayak tersingkir pelan-pelan. Singkir aja kayak gitu ya. Jadi kamu nanti bisa saja punya circle yang lebih sedikit. Tapi itu memenuhi kamu. Dan itu sepertinya mendukung kamu, menyokong kamu di segala sisi kehidupanmu ya. Oke, coba aku lihat lagi di Oracle. Dari Whisper Healing. Ada tentang Replenish, mengisi ulang. Respect. Hormat atau memberikan suatu penilaian yang bagus ya. Jadi ya aku lihat di sini ya, lovelies. Sepertinya kamu di 2023 adalah akan mengisi ulang energimu yang hilang di tahun-tahun sebelumnya. Sehingga seperti digambarkan respect ini, kamu sudah berada dalam suatu level, kamu menjaga energimu, kamu mencintai diri sendiri dan mempunyai batas bagi orang-orang yang ada di segelingmu. Kalau itu di bawah batas sepertinya menyingkir ya. Atau disingkirkan secara alami. Kalau aku rasa seperti itu. Ya, oke. Bismillah. Ini kita lihat dari Shine From Within ya. Oracle. Shine From Inside kalau nggak salah. Oke. Step out of your comfort zone and try something new. Tune in your inner peace. Tentang kedamaian sih kalau aku lihat ya. Untuk para Gemini ya. Di sini sepertinya kamu di 2023 kalau aku lihat, kamu akan memasuki suatu fase baru yang dulu kamu merasa nggak nyaman. Di mana di fase baru itu kamu menemukan dirimu dalam suatu kedamaian, keharamonisan. Eps, seperti digambarkan di sini ya. Tulisannya sih mengatakan, Today holds unlimited possibilities to see the beauty in life. Nah, sepertinya emang di 2023 kamu akan melihat hal-hal yang indah-indah. Tapi itu dari mana? Dari mindset kamu. Kalau kita fokus yang bagus, semuanya bagus. Ya, namanya hidup nggak ada yang sempurna. Namanya hidup, ada cobaan, ada ujian untuk kedewasaan. Tapi kalau kita lihat yang baik-baik saja, semuanya tuh akan baik-baik saja. Seperti digambarkan di sini ya. Hal yang baik-baik itu tidak terbatas, semesta nggak terbatas. Banyak hal-hal baik yang bisa kamu wujudkan dari manifestasimu, dari kamu merubah mindset kamu tentang hal yang baik-baik. Aku sih rasa ya, dari hal-hal seperti ini, menemukan kedamaian, karamonisan, aku sih lihat ya, kamu benar-benar glow up dari inner peace kamu. Benar-benar ya. Karena bisa saja nanti orang pangling ketemu kamu, kok jadi awet muda, kok jadi ceria, kok jadi kayaknya. Walaupun misalnya ya, kamu nggak sempurna nih. Misalnya kekurusan lah, kamu merasa kegemukan, tapi daleman kamu itu kayak bersinar. Dan orang sepertinya tertarik untuk terkoneksi dengan kamu. Mudah-mudahan bagi yang single kamu juga menarik, energy-energy cinta ke dalam hidupmu. Oke, sekarang kita lihat di tarotnya love list untuk para Gemini. Yes, keharmonisan, kedamaian. Oh my God, my God, Gemini. Ini kan Zodiac Gemini juga ya, the love first. Artinya kamu akan benar-benar ya, di tahun 2023 ini, ini dua piala, ini the love first, energy keseimbangan, energy harmoni. Di merindah sepertinya kesulitan, hambatan yang kamu udah lalui ya, itu akan mengangkat kamu menuju suatu keharmonisan, kedamaian. Ya aku lihat di sini, kamu tumbuh seperti bunga lotus yang tumbuhnya dari lumpur. dan kamu merengkuh sisi gelapmu dengan menambah sisi terangmu. Sisi gelap itu diperlukan ketika kamu memang untuk, apa ya, untuk kedewasan, untuk kedalaman spiritual, untuk menajamkan spiritualitas kamu. Kalau aku lihat ya, tapi apapun dari 2023 ini, kamu memasuki satu fase baru hidupmu. Bisa saja secara fisik ya, kalau aku lihat kamu merubah-robah tataan rambutmu ya, merubah cara dandan kamu, lebih tertarik kepada ritual-ritual yang membuat kamu happy, misalnya lebih ke meditasi. Misalnya pagi-pagi, kamu lebih suka membereskan dirimu, juga membereskan tempat kerjamu, tempat tinggalmu, sehingga itu menimbulkan satu keharmonisan untuk kamu. Sepertinya kalau secara fisik gak beda-beda jauh banget kamu ya, walaupun aku rasa untuk sebagian kamu lebih senang untuk melakukan hal-hal yang membuat kamu lebih sehat, asupan makanan kamu dijaga, lebih sehat, lebih terkoneksi dengan alam, kalau aku lihat seperti itu ya, tapi aku rasa secara fisik pun kamu akan dilihat panglik oleh orang-orang karena enerjimu sudah bagus. Gitu loh, Gemini, terima kasih banyak sudah nonton, jangan lupa kasih jempol, jangan lupa juga subscribe channel aku bagi yang belum ya, bye.